Intro Wisuda Daring ke-8 Kembali digelar Universitas Gunadharma Minggu 29 Agustus 2021 Kali ini ada 389 wisudawan yang dilantik dari program Diplomatika, Satyana, Magister, dan Doktor Selain itu, dalam acara Wisuda Daring ini juga dilakukan pengukuhan dua guru besar tetap Universitas Gunadharma yaitu Prof. Dr. Insinyur Hotniar Siringoringo sebagai guru besar tetap ilmu ekonomi dan Prof. Dr. Insinyur Prasetyawi Bowo SSIMMSI sebagai guru besar tetap ilmu teknologi informasi Halo Pemirsa UGTV, saya Pipit Fitriah dan saya Novia Wan Rashid Ohorella Kembali dalam acara Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadharma Ya, Info Kampus kali ini akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di Kampus Universitas Gunadharma Yang tentunya sudah kami rangkum dari Kampus Tepok Kampus Kalimalang dan Kampus Karawacu Universitas Gunadharma Pemirsa UGTV, Minggu 29 Agustus 2021 Universitas Gunadharma menyelenggarakan sidang terbuka Senat Universitas Gunadharma dalam rangka wisuda program diplomatika, sarjana, magister, dan dokter Universitas Gunadharma Sekaligus pengukuhan guru besar tetap Universitas Gunadharma tahun 2021 yang dilakukan secara dari Ya, wisuda daring ini mengantik total 389 wisudawan dan dibuka serta dipimpin langsung oleh rektor Universitas Gunadharma Prof. Dr. ES Marghianti SMM dan dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Haji Sandiaga Salahudin Unong serta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta Prof. Dr. Agus Setiobudi, MSC Hadirin yang terhormat Sidang terbuka, Senat Universitas Gunadharma segera dibuka dan dipimpin oleh rektor Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Sidang terbuka Senat Universitas Gunadharma saya nyatakan dibuka Satu tahun tengah terakhir ini kita tengah berjuang melawan pandemi COVID-19 dan memberikan dampak yang sangat besar sekaligus sebuah tantangan dan peluang di setiap lini kehidupan termasuk di sektor pendidikan 400 tahun lebih pendidikan kita tidak terdisrupsi polanya masih classroom polanya masih lebih banyak sistem konvensional tapi dalam satu tahun setengah ini pola pendidikan kita berubah total secara fundamental kita sekarang semuanya terhubung melalui digital dan ternyata disrupsi ini menghasilkan satu terobosan-terobosan inovasi maupun tantangan pandemi juga mempengaruhi sistem pembelajaran dari segi inovasi adaptasi dan kolaborasi perkuliahan ini yang tadinya tetap muka dengan online ternyata dimudahkan dari berbagai hal tapi juga diberikan tantangan di sisi yang lain prosesi wisuda juga sekarang sudah melalui daring memang terasa berbeda tapi banyak juga yang merasakan manfaatnya karena tentunya biaya jauh lebih murah namun secara otomatis ada satu kedekatan kita karena saya bisa melihat secara langsung di layar ini masing-masing apakah teman-teman sedang memperhatikan atau sedang ngantuk atau off camera dan lain sebagainya jadi ini adalah bagian daripada trade-off antara positif dan negatif antara pro dan cons wisuda banyak yang mengartikan adalah tanda selesainya masa belajar salah belajar itu adalah seumur hidup education is a long life journey jadi it's never ending dan perjuangan kita akan semakin terasa setelah wisuda karena wisuda adalah titik awal perjuangan saudara wisudawan wisudawati awal proses meniti karir ke depan dan banyak yang kita belajar di masa perkulian ini akan menjadi referensi tapi yang juga sangat penting adalah pertemanan kita bagaimana pertemanan kita silaturahim kita akan membantu kita menggapai cita-cita saudara masing-masing dulu waktu masih fisikal wisuda ini saya bilang suruh melihat ke kiri ke kanan pegang tangan masing-masing dan mempercayai bahwa masa depan kalian akan terhubung dalam satu gerakan silaturahim kolosal tapi sekarang kita bisa melihat di ruang zoom ini cari teman yang memiliki visi yang sama dan mulailah persahabatan untuk mencapai cita-cita kita saya yakin ilmu yang saudara dapat dari para dosen dari Universitas Gunadharma ini akan bermanfaat insya Allah menjadi bekal saudara-saudara untuk menjadi generasi penerus dan menjadi generasi rebahan yang anti rebahan tapi juga mengambil posisi sebagai agen perubahan generasi yang tidak lepas tangan tapi generasi yang selalu turun tangan saya yakin menghadapi situasi FUKA volatility uncertainty complexity and ambiguity kita akan menjadi angkatan yang sangat spesial karena manfaat peluang ini dirasakan terakselerasi dengan digitalisasi inilah generasi perubahan yang pasti akan merasakan the future belongs to this generation nah untuk beberapa atau ada dua rekan kita yang menjadi guru besar yang dikukulkan selamat saya juga sangat saya lahir dari keluarga pendidik dan tingkatan terakhir itu adalah guru besar dan selalu ibu saya walaupun saya di dunia usaha dan saya sekarang ada di pemerintahan selalu mendorong-dorong ayo kamu tingkatkan lagi kontribusi terhadap dunia pendidikan karena guru besar ini adalah pencapaian yang menurut keluarga kami adalah sebuah pencapaian yang tertinggi dan ini adalah juga awal dari peran dan fungsi perguruan tinggi sebagai bagian daripada proses pembelajaran proses penelitian dan juga kontribusi kepada masyarakat dan ini bukan hanya semata-mata mencetak gelar serjana master atau dokter saja namun guru besar harus membangkitkan inspirasi baru lahirkan pemikiran baru karya-karya yang hebat dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara siapa tahu pemenang Nobel 5-10 tahun lalu adalah guru-guru besar dari Indonesia amin amin mari terus disiplin menerapkan protokol kesehatan karena kita masih di tengah pandemi tapi kita harus mulai menyiapkan peta jalan untuk hidup berdampingan dengan virus corona mari tingkatkan juga kolaborasi dengan berperan aktif pulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif bangkit di saat sulit menang melawan COVID bersama Universitas Gunadharma yes we can do it Universitas Gunadharma merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di lingkungan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 3 yang banyak berperan aktif selama masa pandemi kita patut bangga dan apresiasi bersama atas semangat volunteering dan aksi gotong royong mulai dari telah mengabdikan dirinya dalam membantu pemerintah memerangi pandemi COVID-19 seperti menjadi sentra vaksinasi bagi para tenaga pendidik tenaga kependidikan mahasiswa bahkan masyarakat umum membuat berbagai gerakan bakti sosial kegiatan kerelawanan menggelar berbagai webinar yang bermanfaat hingga menghasilkan berbagai inovasi seperti juji roksi yaitu kompres oksigen konsentrator dan mobile silent kompres air generator sebagai fasilitas kesehatan di ruang perawatan rumah sakit wisdawan wisdawati hadirin yang budiman perguruan tinggi dituntut untuk terus berlari kencang karena perubahan yang begitu cepat saat ini membutuhkan sumber daya manusia unggul yang adaptif fleksibel melalui kebijakan merdeka belajar kampus merdeka perguruan tinggi dan lulusannya harus masuk dalam gerak kemajuan pembangunan bangsa dan negara dalam kesempatan ini kami ingin mengapresiasi Universitas Gunadharma atas prestasi yang telah dicapai dalam mendukung kampus merdeka antara lain lolos program magang bersertifikat kampus merdeka tahun 2021 lolos kontes mobil hemat energi tahun 2021 pemenang bantuan pemerintah program kompetisi kampus merdeka tahun anggaran 2021 lolos substansi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa tahun 2021 sebanyak 143 mahasiswanya mengikuti program kampus mengajar angkatan satu tahun 2021 meraih hibah treasure study kemendikbud ristek tahun 2021 sebanyak 67 orang mahasiswanya lolos dalam program bangkit 2021 sebagai informasi program-program ini merupakan realisasi target capaian dan implementasi kebijakan kampus merdeka yang dapat meningkatkan kreativitas soft skill dan hard skill serta pengalaman di dunia industri selain itu selama tahun 2021 ini unitas guna dharma telah banyak menuai berbagai prestasi diantaranya memiliki 13 program studi teraklitasi unggul dan 11 program studi teraklitasi A di lingkungan LLDKT wilayah 3 tahun 2021 peringkat ketiga perguruan tinggi swasta di Indonesia versi webometrik tahun 2021 merahibah gerakan nasional revolusi mental forum rektor Indonesia Kemenko PMK Republik Indonesia tahun 2021 memperoleh penghargaan edutex award sebagai perguruan tinggi piloting dalam program inklusi kesadaran pajak pada perguruan tinggi di lingkungan kantor wilayah DJP Jawa Barat 3 generasi cerdas sadar pajak tahun 2021 terpilih sebagai pusat pengembangan artificial intelligence Indonesia yang bekerja sama dengan Kementikbud Ristek dan Google masuk ke seleksi program University Innovation Fellow 2021 yang diserenggarakan oleh Stanford University USA dan team e-sport team for Universitas Gunadharma berhasil meraih juara pertama pada ajang Cyber Athlete Collegiate Mobile Legends Regional Indonesia tahun 2021 dan mewakili Indonesia pada ajang Cyber Athlete Collegiate Mobile Legends Asia Tenggara kami berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Universitas Gunadharma atas berbagai capaian yang luar biasa ini semoga Universitas Gunadharma dapat terus menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan terus gemilang di lingkungan LLDT wilayah 3 maupun di kancah nasional dan di kelas dunia baik memirsa info kampus akan segera kembali dengan informasi orasi ilmiah pengukuhan guru besar tetap kuni saksitas Gunadharma terima kasih Terima kasih telah menonton!